Setelah persoalan rumah tangga, penampilan baru Mawar Afi menjadi sorotan. Seperti yang diketahui, Mawar Afi beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan. Hal itu berkaitan dengan permasalahan rumah tangga Mawar Afi dengan mantan suaminya, Steno Ricardo. Dimana kabarnya Mawar Afi ditikung oleh mantan babysitternya, yakni Susi Latifah. Dugaan perselingkuhan itu diperkuat dengan munculnya kabar pernikahan Steno Ricardo dan Susi Latifah beberapa waktu lalu. Permasalahan rumah tangganya jadi sorotan, Mawar Afi pun sempat wira-wiri di Youtube dan televisi untuk mengungkap peristiwa yang menimpanya. Namun, beberapa waktu belakangan, sosok Mawar Afi sudah jarang muncul di depan kamera. Sempat menghilang beberapa saat, Mawar Afi kembali muncul dengan penampilan baru. Ya, Mawar Afi kini tampil dengan potongan rambut pendek. Jadi sorotan, Mawar Afi akhirnya mengungkap alasan memangkas rambutnya menjadi pendek. Melansir dari tribun seleb, hal itu terungkap dalam acara Rumpi Trans TV pada Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Bukan untuk buang sial, Mawar Afi memangkas abis rambutnya lantaran ada insiden tak terduga saat merubah gaya rambutnya. Ini tuh sebenernya, kan rambut lurus banget, kalau dicurli pakai curli iron aja balik, lurus, lagi belum 5 menit. Jadi ceritanya diperm, diperming tapi ternyata potongan rambutnya kurang pas, jadi saya perbaiki, pendekin aja sekalian. Namun, Fanny Ross selaku host acara tersebut melihat ada bagian lain yang berubah. Ada yang beda lagi deh, kata Fanny Ross. Mawar Afi pun membenarkan bahwa ada bagian wajahnya yang berubah. Ia mengaku memang baru saja menjalani operasi di bagian wajahnya. Hal itu pula yang menyebabkan ia berhalangan hadir saat dipanggil terkait pelaporan pencemaran nama baik. Ini ada sangkut pautnya nih sama laporan pencemaran nama baik, jadi waktu panggilan pertama untuk klarifikasi Mawar enggak bisa datang. Mawar lagi di rumah sakit lagi operasi tulang pipi, tulang pipi sebelah sini, kanan. Kalau sepintas kayaknya enggak kelihatan bermasalah, tapi kalau makan lama dan daging yang keras-keras gitu ternyata sakit, jelas Mawar. Mawar Afi mengaku saat ini ia tengah dalam pemulihan pas keoperasi. Hal itulah yang menyebabkan wajahnya kaku. Jadi ini muka saya kaku bukan kenapa-kenapa tapi memang pas keoperasi, bebernya. Aku pikir mau ngerubah apa gitu, sahut Fanny Ross. Enggak, ucap Mawar Afi sambil tertawa. Sampai jumpa di video selanjutnya.